Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Olga, Marketing Property, Kayang Property. Kembali di sini saya mau review ada satu rumah baru. Ini masih fresh banget ya. Siap huni lah artinya. Lokasi di Luinanggung, Tapos Depok. Oke, ini konsepnya lebih ke modern, klasik Eropa ya. Terlihat banget dari tampak depannya saja. Lihat tuh ya, tampak depannya. Oke, saya sampaikan sedikit untuk speknya ya. Untuk speknya, luas tanah di... Luas tanahnya 56, bangunannya 72. Tapi terlihatnya luas banget ya. Karena memang ini dimensinya itu adalah 8x7. Jadi lebarnya 8, kebelakangnya 7 meter. Tapi, walaupun tanahnya kecil, tapi terlihat lebih mewah dan luas ya. Nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Oke, dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Dan ini sebenarnya 2,5 lantai. Jadi di atasnya itu sudah full duct, 2,5 lantainya ya. Full duct. Jadi tinggal dilanjutkan aja sih sebenarnya pembangunannya. Mau dibikin untuk rooftop atau area service untuk cuci dan jemur ya. Oke, kita lihat dalamnya seperti apa. Oke, saya kasih lihat nih. Sekeliling ya. Karpot, satu mobil. Oke, jadi dari karpot itu. Pintu utamanya bukan 2. Oke, kita ke dalam. Assalamualaikum. Bismillah. Nah, ini bagian dalamnya. Jadi dengan dimensi 8 x 7. Ini lebih lebar memang ya. Dan untuk kamar bisa dibilang 2 plus 1 ya. Dan dua-duanya ada di atas. Untuk yang satu itu bisa buat gudang atau buat maid atau buat tamu. Dan terlihat ya. Ada semacam apa sih lampu-lampunya itu tuh. Kayak skylight gitu ya. Tapi ini kan lampu ya. Nah, ini kamar yang ada di bawah. Jadi kamar yang di bawah ini luasnya kurang lebih 2 x 2,5 meter. Jadi bisa buat tamu atau buat orang tua ya. Kalau nggak bisa naik turun tangga. Oke. Jadi begitu kita masuk memang terlihat dapur. Karena lumayan ini ya. Lebar. Ke belakangnya tuh 7. Jadi konsepnya hampir kayak apartemen. Jadi begitu kita masuk. Ini memang untuk keluarga-keluarga milenial ya biasanya ya. Oke. Di bawah tangga itu seperti biasa ada ruang untuk tempat penyimpanan. Dan di bawahnya ada kamar mandi. Kita lihat kamar mandinya ya. Kamar mandinya dulu. Ini kamar mandi. Kamar mandi kurang lebih sekitar 1 meter kali. Kali berapa nih? 2 meter. 2 meter lebih. Oh. Jadi ini. Untuk showernya. Oke. Nah ini yang tadi saya bilang. Buat tempat penyimpanan ya. Di bawah tangga tuh biasanya memang bermanfaat ya. Maksudnya bisa digunakan untuk tempat-tempat penyimpanan. Oke. Kita ke atas. Untuk tangga lebarnya 1 meter. Klasik. Klasik eropanya dapat banget ya. Selain dari ornamen yang ada. Dua pilar besar. Di dalam pun besi ya. Railingnya itu. Sama di jendela-jendelanya. Nah disini nanti. Ini rencananya nanti akan di. Apa. Ini skylight ya. Disini juga. Tapi untuk sementara kita tutup dulu. Oke. Kita lihat kamar tidur utama dulu ya. Eh sorry. Ini kamar tidur anak. Wow. Kamar tidur anaknya ternyata tinggi banget loh. Sealingnya tuh tinggi banget. 3 meter lebih. Biasanya kan standar. Ini kayaknya 3,5 meter nih. Ada ini ya. Menuju ke balkon. Tapi nanti dulu kita ke balkon ya. Karena saya mau kasih lihat. Untuk area. Disini tuh service. Ini jadi rumah belum pernah dihuni ya. Nah ini tuh. Nantinya mau buat. Tempat. Area cuci dan jemur. Ini bener-bener rumah baru. Dan memang belum dihuni. Jadi masih ditutup-tutup. Seperti itu ya. Nah kalau mau dibuat kamar mandi pun. Disini sebenarnya oke ya. Buat kamar mandi. Ini dipasangin troster. Dan tadi anginnya tuh memang kenceng banget ya. Jadi harus. Ini nih. Harus ditutup. Oke. Nah ini kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya dilihat ya. Untuk pintu sama jendelanya itu memang. Terasa banget ya. Klasiknya. Dan di kamar tidur utama ini ada kamar mandi dalam ya. Nah ini kamar mandinya. Disitu ada sirkulasi udara untuk ke area servis tadi ya. Atau nantinya untuk kamar mandi pun juga oke. Oke kita menuju ke balkon. Oh balkon ditutup disini. Lewat sini aja. Balkonnya tuh jadi full ya. Full bang. Duck. Full duck. Nah di atas itu sebenarnya sudah full duck juga. Jadi memang belum. Karena belum terselesaikan ya. Maksudnya sudah keburu pindah. Jadi silahkan kalau misalnya mau dilanjutkan. Tapi atau bisa pengajuan juga. Dengan ownernya. Apakah nanti buat tangga di area depan ini. Jadi sudah benar-benar full duck. Nanti ada videonya saya tidak bisa naik ke atas ya. Nah ini yang pintu kamar tidur utama. Tadi ditutup ya. Jadi tidak bisa dilihat. Ini view dari atas ya. Oke. Keren banget sih. Bagus banget. Ini view di atas ya. Tuh. Oke. Oke. Kita kembali ke bawah. Oh saya duduk dulu. Takutnya aneh. Kenceng banget. Oh saya duduk dulu. Oh saya duduk. Oh saya duduk dulu. Oh saya duduk dulu. Ayo kita lewat sini ya supaya bisa numpang di depannya Oke itu saja informasi untuk rumah yang berada di Lui Nanggung untuk informasi mengenai harga spek dan survei nanti bisa menghubungi saya Olga marketing property Kayam property nanti nomornya ada di layar atau bisa juga klik link WA yang ada di deskripsinya ya Lui Nanggung tapos depok dekat banget dengan tol jet di karya Oke itu saja informasinya terima kasih Selamat siang Assalamualaikum